Halo mama, apa kabar? Lagi hujan gak di daerahmu? Disini lagi hujan banget. Semoga suaraku kedengeran ya, nanti kalau gak kedengeran kasih tau aja ya. Oke, salam kenal semuanya. Nama aku Sinta. Aku adalah seorang ibu dari dua orang anak yang berusia 7 tahun dan 5 tahun. Dan aku juga seorang dula, pendidik persalinan dan juga instruktur yoga, khusus untuk ibu hamil. Nah, mungkin disini mama sudah tau belum, dula itu apa sih? Profesi apa? Nah, dula itu profesinya adalah sebagai pendamping persalinan. Tapi dari sisi emosional dan mental. Dan juga secara edukatif. Jadi, seorang ibu hamil memiliki support system yang terdiri dari dokter, dan bidan, dan juga tentu suami, dan ada juga yang namanya dula. Nah, kami semuanya disini memiliki tugasnya masing-masing. Jadi, dula itu tidak bertugas secara medis, tapi lebih dari sisi support emosional ibu dan ayah. Dan hari ini kita akan belajar bareng tentang rahasia, melahirkan, relaks, dan nyaman. Apalagi di saat pandemi seperti ini ya, rasanya semuanya serba tidak pasti. Dan tentu kita gelisah ataupun khawatir selama kehamilan sampai melahirkan. Itu nanti bagaimana di masa pandemi ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada solusinya untuk semuanya. Karena yang namanya tetap kehamilan dan melahirkan, itu adalah sesuatu yang pasti ya kan. Nah, disini caranya agar kita bisa lebih tenang dan relaks menghadapi proses perhamilan dan persalinan adalah dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mempersiapkan diri pun juga tidak secara fisik, tapi secara mental dan emosional. Karena ingat ya mamah ya, kita hamil itu adalah sebuah proses alami yang sebenarnya sederhana. Dan kita itu sebenarnya tidak sedang sakit. Kita sebenarnya sedang hamil. Sehingga persiapannya tidak hanya fokuskan kepada fisiknya saja. Oke, nah jadi bagaimana kaitannya fisik itu bisa mempengaruhi kenyamanan kita selama kehamilan dan tentu selama persalinan. Pasti mama disini apalagi mungkin ini adalah kehamilan pertama ataupun kehamilan kedua dan seterusnya pasti secara alami kita mengalami kekhawatiran. Panik mungkin ya, tapi mudah-mudahan kita bisa saling berbagi hari ini, belajar bareng dan mudah-mudahan memanfaat. Oke, jadi sebenarnya kenapa sih kita perlu mempersiapkan fisik sebelum melahirkan. Karena tentu dari fisik inilah yang pertama kali kita menyadari bahwa kita sedang hamil. Dan dari fisik pula, kita bisa merasakan ada perubahan. Tentu selain perutnya, pasti kita merasakan mungkin berat badan bertambah. kaki bengkak, sakit pinggang, encok-encok di mana-mana. Nah, dari fisik itu mungkin kita merasakan dari sisi emosional. Seperti mudah galau, sedih, lihat film, langsung nangis. Yang tadinya kita tidak baper, jadi baper. Mungkin ya. Dan juga secara mental. Mungkin kita mendengar cita-cita lahiran dari teman-teman, keluarga, yang sudah pernah pengalaman melahirkan. Mungkin mereka menciptakan kisah-kisah yang menurut kita menyeramkan. Dan itu akan memengaruhi dari sisi mental juga. Wah, begini ya? Wah, begitu ya? Ya, jadi yang pertama kita lakukan dulu adalah mempersiapkan secara fisik. Karena sebagai manusia, fitrah kita adalah terus bergerak. Ketika kita sedang membuat anak, kita dalam kondisi bergerak. Dan janin yang ada di dalam perut kita, setiap hari dia terus dalam proses bergerak. Dia bertumbuh dari satu sel, menjadi dua, menjadi tiga ribu. Jadi lima ribu dan enggak tahu berapa jumlahnya. Dan ketika proses melahirkan pun, dia akan melewati jalur lahir. Dan jalur lahir pun juga dalam kondisi bergerak. Oleh karena itu, kita sebagai ibu hamil, perlu juga untuk mempersiapkan fisik. Ibaratnya nih, kalau kita misalkan diajak lari maraton, besok lari maraton yuk, kita pasti akan menolak. Karena apa? Karena kita mungkin belum punya persiapannya. Begitupun juga dengan melahirkan, proses persalinan itu, baik secara pervaginam atau sesar, butuh stamina. Butuh kekuatan fisik. Karena apa? Kita tidak hanya selesai di persalinan. Setelah persalinan pasti ada masa-masa postpartum yang tentu lebih menantang lagi, seperti begadang, dan proses menyusui. Itu pun juga sebenarnya butuh fisik yang oke. Dan dari fisik ini, kita juga bisa mempengaruhi mental. Mental itu juga, kalau misalkan kita banyak berdaya selama kehamilan, seperti misalnya kita belajar mengikuti edukasi, tentu bersama pasangan, pasti kita akan lebih bisa mengfilter informasi-informasi yang kita terima. Dan mudah-mudahan dari situ, kita bisa lebih mengenal diri, lebih mengenal kebutuhan diri. Bagaimana caranya? Agar aku bisa nyaman dan relaks. Coba aku tanya nih sama mama-mama di sini, kalian sudah tahu belum ya? Bagaimana caranya membuat dirimu relaks? Dan pertanyaan kedua, bagaimana suami tahu enggak bagaimana membuat istrinya relaks? Itu juga sebenarnya sangat penting juga. Nanti aku akan bahas lebih lanjut lagi ya. Dan juga dari mental tersebut, kita ke emosional. Tentu kita memiliki pengalaman sebelumnya, dari masih kecil, kita mendengar cerita-cerita tentang persalinan, dan bagaimana itu berefek pada kehidupan kita sekarang ini. Oleh karena itu, kita juga perlu mempersiapkan secara emosional juga. Dan memang yang namanya dukungan, terutama dukungan dari suami, itu menurut aku salah satu rahasia terbesar melahirkan relaks dan nyaman. Karena tanpa dukungan ayah yang memahami ibu, memahami ibu hamil, itu akan lebih menyulitkan. Karena sebenarnya hasil bayi ini kan adalah hasil kalian berdua. Jadi tentu harus kerjasama. Bertiga sebenarnya kita bilangnya ya. Ayah, ibu, dan janin. Di saat kehamilan, kalian bertiga yang berusaha. Saat persalinan pun, kalian bertiga juga akan bekerja keras. Dan tentu setelah persalinan. Oke. Dan dari emosional ini, kita bisa menarik lagi ke bagaimana sih caranya aku mempersiapkan dari sisi fisiknya dulu. Jadi fisik itu tidak hanya dari sisi olahraga. Apakah kita sudah berulahraga selama kehamilan. Mungkin kalau di awal trimester masih mengual, masih pusing, tidak apa-apa. Tapi kita diberi kesempatan, sembilan bulan, untuk mempersiapkan diri untuk hari persalinan yang nanti. Jadi selain fisik, juga ada persiapan secara emosional dengan pernafasan. Kenapa pernafasan? Karena pernafasan itu yang akan membuat kita membawa kesadaran pada saat ini. Pikiran kita sebenarnya tidak mengenal waktu. Kalau tidak di masa depan, di masa lalu. Seperti, aduh kemarin itu tetangga cerita persalinannya begini. Aduh gitu kan. Terus, aduh nanti bagaimana ya, lagi di masa pandemi. Aku melahirkannya, bisa ditemenin tidak ya sama suami? Tapi sebenarnya ternyata kondisi kita saat ini baik-baik saja. Kita sehat, janin kita sehat. Tapi kita mungkin tidak terlalu memperhatikan akan hal itu. Oleh karena itu, sebenarnya dari masa kehamilan, kita juga butuh untuk belajar tentang pernafas yang baik. Dan pernafasan itu tidak hanya perlu kita fokuskan kepada cara mengejan yang baik dan benar, tapi juga selama proses pembukaan. Pembukaan itu kan dari 1 sampai 10. Dan itu adalah proses yang paling lama. Proses mengejan itu cuma sebentar sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa relax, bisa nyaman sepanjang proses pembukaan. Itu sebenarnya yang lebih penting. dan juga olahraga apa ya yang paling cocok untuk semuanya, sebenarnya boleh pilih apa saja. Tapi sebenarnya coba pilih yang tidak high impact. Terus yang kedua, dia bisa mengatur nafas dan gerakannya sesuaikan dengan nafas. Dan juga yang ketiga, bisa membuat relax. Jadi seperti contohnya jalan pagi, jalan sore, selama 20 menit, setiap hari sambil mendapatkan sinar matahari, vitamin D, berjalan dengan santai, terus berenang. Jika berenang adalah suatu hal yang kita suka. Dan tentu juga yoga. Kenapa yoga itu penting, penting selama kehamilan. Karena yoga itu yang menyatukan antara pernafasan dan juga gerakan. Wah hujannya sudah lagi reda nih di rumahku. Mudah-mudahan tetap kedengeran ya suaraku ya. Oke. Dan sekarang mungkin kita lagi di rumah saja karena pandemi ya PSPB. Jadi kira-kira persiapannya bagaimana ya. Apalagi kita mungkin terbatas gak boleh keluar rumah gitu ya. Untungnya sekarang sudah banyak sekali kelas-kelas secara online. Dan malah mungkin lebih nyaman ya. Karena kita di rumah sendiri gitu ya. Kita bisa berlatih dengan kenyamanan di rumah sendiri. Dan sebenarnya kalau kita cari di mana aja itu ada banyak sekali kelas-kelas secara online. Baik itu kelas yoga ataupun kelas persiapan persalinan. Dan menurut aku untuk mengikuti kelas persiapan persalinan itu juga sangat penting ya. Karena diikuti oleh mama dan papa. Kalian berdua yang akan mengikuti kelas tersebut. Jadi persiapannya seperti tadi ya aku bilang ya rahasia melahirkan nyaman dan relaks itu sebenarnya juga ada di sosok papa. Jadi papa juga perlu belajar untuk mengedukasikan diri dan akhirnya akan bisa membimbing istrinya. Oke. Aku sekarang akan ke Q&A mungkin ya. Kalau ada yang mau ditanyakan mudah-mudahan aku bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke. Ini dari Mama Simar 21 Maaf ya kalau aku salah nyebut. Oke. Gimana caranya menghilangkan pikiran takut tidak bisa melahirkan. Kayak gini kalau kita sudah bisa hamil itu pasti kita bisa melahirkan dan pasti kita bisa menyusui. Karena itu sudah satu paket. Ya gak mungkin Tuhan itu memberikan cuma bisa hamil aja. Gitu kan ya. Pasti bisa hamil dan bisa melahirkan dan bisa menyusui. Oke. Caranya adalah bagaimana? Adalah dengan mengedukasikan diri. Tentunya. Seperti kita ke ruangan yang gelap. Pasti kita akan takut di awalnya. Tapi kalau misalkan kita nyalakan lampunya dulu oh kita sudah lihat nih ruangannya oke ada kasur di sini ada sofa di situ. Ketika kita matikan lagi lampunya mungkin kita tidak akan setakut itu rasanya. Karena kita sudah mengetahui apa yang ada di ruangan ini. Nah kira-kira sudah mengedukasikan diri apa saja nih. Dengan kita terus berdayakan diri dengan mengedukasi mudah-mudahan pikiran-pikiran yang menakutkan itu gak akan terjadi. Oke. Terus Nurulita oktav apa saja persiapan melahirkan secara mental dan fisik agar tenang dan tidak tegang. Ini mungkin kurang lebih sama ya jawabannya ya. Pertama Tuhan sudah memberikan kita waktu selama sembilan bulan untuk persiapan. Oke. Dan persiapan itu perlu kita ingat bahwa proses melahirkan itu sebentar. Sebentar sekali. Jangan terlalu memfokuskan diri kepada proses yang hanya sebentar itu. Karena apa? Karena setelah melahirkan justru perjuangan kita sebagai mama itu dimulai. Dan ketika kita dalam masa kehamilan tidak berdayakan diri dengan mengedukasi diri tidak mengenal diri bagaimana aku tipe yang seperti apa sih gitu ya aku senangnya kayak gimana sih gitu ya ya tentu akhirnya ketika persalinan kita akan mudah untuk dibikin takut dengan berbagai macam informasi yang tersedia dan begitu pun juga dengan setelah melahirkan kita tidak kenal sama diri kita sendiri bagaimana kita bisa mengenal dengan anak kita ya jadi mungkin perlu kita fokuskan dan kita ingat bahwa coba tenaganya pikirannya jangan hanya disimpan untuk hanya beberapa jam atau satu hari proses persalinan persalinan itu tidak pernah lebih dari let's say tiga hari gitu ya jadi kita fokuskan ke dari sekarang bagaimana persiapannya sampai nanti kita menjadi orang tua karena menjadi orang tua itu adalah proses seumur hidup oke Anastasia Arta poin penting yang perlu diingetin ke suami sebagai persiapan pendamping persalinan apa ya wah ini pertanyaan yang menarik nih makasih ya Anastasia jadi suami itu adalah figur sosok yang sangat penting di proses tidak hanya persalinan tapi kehamilan jadi bagaimana suami bisa mendukung kita selama hamil sampai persalinan dan juga tentu sampai ke masa setelah persalinan dan tentu suami adalah manusia juga ya yang pasti memiliki kekhawatiran tersendiri cuma mungkin sebagai laki-laki dia tidak bisa mengutarakan kekhawatirannya karena dia mungkin kasihan lihat kita gitu ya yang banyak kegalauan kebingungan gitu ya jadi akhirnya dia menyimpan sendiri kekhawatirannya gitu ya mungkin salah satu cara yang baik adalah saling berkomunikasi komunikasi secara heart to heart gitu kan pernah gak sih kalian saling bertanya mau jadi ayah seperti apa sih mau jadi ibu seperti apa sih kita gitu kan pasti kita lebih banyak bertanyaannya tentang hal-hal yang logis gitu ya dan yang untuk secara teknisnya nanti melahirkan di rumah sakit mana ya oh kayaknya enak nih dokter sama objin sama bidan ini gitu kan oh nanti gimana biayanya ya gitu kan tapi sebenarnya kita mau jadi papa atau mama seperti apa sih kita gitu ya dan sekarang mumpung gak masih ada waktu di kehamilan coba ajak cara dan ajak dia untuk semua semua edukasi yang kita ikutin ajak ajak suami gitu ya karena dia sendiri pun dia perlu tahu dan disini aku sebagai Dula itu juga mau menyampaikan bahwa Dula itu tidak menggantikan posisi suami ya suami itu udah gak usah tergantikan ya kan mama jadi suami itu memiliki porsinya tersendiri yang mendukungnya itu tentu tidak akan bisa tergantikan oleh Dula gitu ya apalagi oleh bidan dan objin ya kalau mereka kan mendukung secara medis Dula secara emosional tapi suami itu kami para praktisi edukasi selalu bilang bahwa suami juga sebagai pelaku pelaku kehamilan yang artinya adalah suami juga ikut melahirkan ya ikut mengalami gelombang naik turunnya kekhawatiran ya jadi tentu sama-sama pentingnya untuk mengedukasikan ini oke dan mama Lutvia Septi oh ini udah mulai teknis ya pertanyaannya ya gimana cara mempercepat terjadinya kontraksi karena air ketuban sedikit dan keruh HPL masih minggu depan oke jadi gini kalau air ketuban secara alami memang dia akan menurun ya dan keruh pun juga sebenarnya adalah proses alami karena memang itu adalah tanda bahwa kita udah mau melahirkan begitu pun juga dengan placenta atau ari-ari ya ari-ari placenta akan kita bilangnya mengalami pengapuran gitu ya karena dia akan dilahirkan gitu ya cuman sekarang kalau misalkan belum ada rasa kontraksi itu gak apa-apa banyakin minum ya minumnya air kelapa bagus air dengan pH tinggi bagus gitu ya dan sudah tahu belum ya kontraksi itu adalah terbuat dari hormon apa hormon oksitosin hormon oksitosin atau yang kita suka sebut hormon cinta ya jadi apakah kita selama ini yang HP aja sudah makin mendekat itu kita semakin tegang semakin gelisah gitu ya ya kalau kita semakin gelisah semakin tegang ya tentu hormon cintanya hormon oksitosinnya itu tidak akan naik tapi banyakin juga komunikasi dengan janin ya sampaikan padanya bahwa kita percaya padanya bahwa dia akan dilahirkan di waktu yang tepat untuk semuanya ya kadang-kadang dia butuh waktu untuk mempersiapkan diri memutar tubuhnya untuk mengoptimalisasikan posisinya agar bisa melewati jalan lahir dengan lebih nyaman lebih baik ya jadi percayakan pada dia bahwa dia akan lahir di waktu yang tepat ketika air ketubahnya masih bagus area-arenya masih bagus gitu ya oke mama trimei lasendre sorry ya 90 oke belum mengerti cara mengejaan dari anak pertama dibantu didorong mau ke anak kedua oke nah aku tanya balik nih sudah latihan fisik apa saja kah gitu ya karena seperti yang tadi disebutkan ya stamina itu sangat penting ya ketika masa pembukaan dan juga ketika kita mengejan kita butuh kekuatan stamina untuk mendorong baik kita sendiri gitu jadi caranya kalau misalkan kalau aku boleh kasih saran adalah belajar nafas yang panjang dan dalam dulu ya jadi nafasnya itu bukan dari dada yang gitu ya yang naik turun itu adalah dada tapi nafas dalam yang dari perut ya tapi kadang-kadang kita mungkin belum terbiasa nafas panjang dari perut yang kita bisa lakukan adalah pegang tulang iganya ya dan ketika tarik nafas rasakan tulang iganya mengembang buang nafas tulang iganya mengecil gitu ya kita belajar untuk nafas seperti dulu kalau sudah rasanya bisa nafas panjang dan dalam coba disertai dengan gerakan misalkan sambil jalan nafasnya masih bisa tetap stabil panjang dan dalam atau tidak gitu ya oke terus mama Sil Sil Zafahra hai olahraga apa yang bagus untuk bumil trimester akhir oke ya kalau nanya sama aku yang instructor yoga tentu jawabannya adalah yoga oh enggak ya aku tuh sebenarnya waktu hamil anak pertama tuh usiaku sudah 35 tahun dan mataku minus 6 jadi aku sempat beberapa kali dibilangin sama om cinku bahwa oh ini resiko tinggi nih kehamilannya karena sudah di usia faktor usia tua dan mata minus ini pasti kita sesar aja gitu kan ya tapi aku mencoba mencari opini-opini lain mencari dokter-dokter lain dan ternyata dibilang bahwa sebenarnya kalau stamina kita bagus gitu ya insyaallah mudah-mudahan kita bisa melahirkan dengan nyaman juga gitu dan alhamdulillah aku bisa melahirkan pervaginan juga jadi sebenarnya olahraga yang bagus itu adalah boleh jalan kaki gitu ya boleh pagi boleh sore di waktu yang paling nyaman bagimu dan juga yoga sebenarnya dan pastikan cari kelas-kelas yoga yang fokus kepada apa namanya gerakan yang bisa kita bawa nih sampai ke persalinan seperti di birth on review kami ada kelas yoganya khusus untuk trimester akhir ya jadi gerakannya bisa kita pakai sekarang sebagai muscle memory sampai ke persalinan nanti ya jadi kalau aku boleh sarankan yoga karena bisa mengatur nafas dan gerakan yang lebih bisa membuka panggul memposisikan kepala bayi semakin turun oke oke mama nonov underscore 19 semalam ngerasain di bawah perut sakit sama punggung sakit tapi hilang-hilang kirain aku bakal lahiran ternyata enggak gimana cara ngilangin nyerinya oke ini nyerinya nyeri dari ototnya atau lebih ke dalam ya kalau misalkan nyerinya ke ototnya mungkin aja apa namanya posisi panggul kita itu tidak seimbang ya jadi memang panggul kita ini sangat elastis ya dia bukan terdiri dari satu bagian saja tapi dia terdiri dari beberapa bagian dari dua panggul ini kita bilangnya ilium blade sakrum dan juga tulang ekor atau coccyx ya jadi dia bisa bergerak ya dengan adanya apa janin yang semakin membesar tentu akan membuat panggul kita semakin berat bebannya nah kalau misalkan kita di awal kehamilan tanpa kita sadari kita sudah miring panggulnya karena itu adalah hal yang sangat alami tentu ketika lagi hamil dengan semakin berat perut kita akan lebih terasa jadi nyeri-nyeri itu sebenarnya adalah tanda dari tubuh bahwa panggul kita tidak seimbang oke jadi cara ngilanginnya sebenarnya kalau misalkan ini dari otot ya apa namanya bisa jadi kita boleh memberikan gerakan yang nyaman kita lihat dulu caranya kita duduk bagaimana oke aku mungkin coba buka kali ya ini saya mau bergerak oke kedengeran kah mama semoga kedengeran ya kalau tidak kedengeran kasih tau ya oke jadi misalnya bagaimana caranya kita duduk kalau duduknya seperti ini tentu kita akan membuat penekanan semakin banyak di tinggal ya apapun caranya misalkan kita bangun sapu kaki tolong papa seperti itu ya nah itu biasanya akan membuat panggul kita semakin tidak seimbang ya oleh karena itu kita perlu membawa kesadaran kepada tubuh selama kehamilan kalau posisi berdiri terlalu begitu ya seperti pemain sinetron atau kita apa namanya tidurnya bagaimana posisinya pernah gak sih kita membawa kesadaran kepada posisi kita sehari-hari itu juga sangat menengah jadi mungkin kalau sakit pinggang dan juga tadi ya di bawah perut ngiru mungkin aku bisa kasih gerakan ya itu kita membentuk belah ketupat nih seperti wajib tangannya dilutup terus sambil ikutin dengan nafas tarik nafas ke depan buang nafas bukukin bayarnya misalkan lakukan ini beberapa kali senyamannya lalu kita akan buat peringkaran ya gitu nah peringkaran ini bisa meringankan ketegangan yang ada di pinggang dan di salah lantai mungkin yang dimasukkan dengan bawah perut itu adalah tulang tulang duduk ya atau sorry maaf tulang kubis sorry maaf thank you nah tulang kubis itu adalah ini tulang muda yang di depan tulang panggul kita yang karena tergesernya panggul dia bisa berubah ya dan ciri-cirinya adalah kalau kita angkat satu kaki misalkan pakai celana rasanya nyeri nah itu mungkin yang namanya SPD atau simpsis pubis disorder kita mengalami nyeri disini ya jadi pastikan untuk selalu membawa panggulnya secara seimbang atau simetris ya jadi dengan tidak duduknya seperti ini ataupun bangun dengan satu kaki yang seperti tadi aku tunjukkan ya dan melakukan gerakan yang tadi dengan perlahan kalau punya jimbol atau bola yang besar tuh kita bisa duduk disana dan itu juga lebih nyaman oke next mamatrinya underscore shangsu cemes banget nih ma gak mau merasain sakit pas melahirkan gimana caranya ya oke pertama aku tanya lagi sakit itu apa sih definisinya oke karena sebenarnya rasa sakit itu kan sangat personal ya sangat subjektif gitu ya kalau misalkan aku bilang rasanya gak sakit tapi mungkin teman tetangga bilangnya sakit kita mau percaya sama siapa oke cuman yang perlu kita ingat adalah rasa yang diciptakan oleh kontraksi itu adalah rasa yang dari tubuh kita sendiri itu adalah kekuatan dari tubuh kita sendiri ya bukan dari obyek luar yang kena tubuh kita seperti kita kejeduk meja gitu ya jatuh gitu ya itu rasa sakitnya berbeda oke dan mungkin ketika kita lagi hamil pikiran kita tentang melahirkan itu mungkin sudah sudah ada ya kita bilangnya gelasnya sudah setengah terisi gitu ya pernah tahu gak sih caranya otot rahim kita berkontraksi gitu ya kalau kita sudah tahu caranya otot rahim kita berkontraksi pasti kita akan memberikan pengharganya luar biasa kepada tubuh kita sendiri karena memang tubuh kita sudah diciptakan sedemikian rupa agar bisa berkontraksi dan melahirkan janin kita oke jadi dengan rasa sakit itu sebenarnya sakitnya itu jujur ya kalau aku boleh jujur ya aku ingat proses melahirkan tapi aku tidak ingat sama sekali tentang rasa kontraksinya itu karena bagi tubuhku itu bukan hal yang traumatis jadi tidak disimpan aku justru ingat kejuduk ini kakiku ke tangga itu rasanya kalau aku lagi mengingat tentang hal itu otomatis otot rahim tersebut akan ada rasanya bergetar gitu ya tapi sekarang aku hampir setiap minggu memberikan edukasi tentang apa sih kontraksi gitu ya tapi aku gak pernah mengingat kembali rasanya tapi aku bisa menceritakan prosesnya oh iya jam segini aku mules jam segitu aku ngapain cuman mulesnya itu bukan suatu hal yang ditanamkan oleh tubuhku bahwa itu adalah rasa trauma oke jadi mudah-mudahan coba di tarik ulur lagi ke belakang dicari kenapa sih kok kita bisa merasakan rasa sakit kenapa sih kok kita bisa memiliki itu sakit emangnya kita sudah pernah merasakan persalinan kalau belum kenapa kok kita sudah bisa memberikan label sakit kepada perseran itu ya oke mama eka suci 20 aku udah gak bisa normal kata objin harus SC kalau SC tetap penting gak yoga prenatal itu menurut aku penting juga justru malah kalau kita akhirnya sesar untuk kembali lagi fit tubuhnya butuh waktu ya kalau di yoga kami suka bilang boleh yoga kembali setelah 40 hari persalinan per vaginam dan kalau untuk sesar itu selama 3 bulan jadi proses tubuh untuk apa kembali lagi ke semula itu butuh lebih lama daripada per vaginam nah ketika kita lagi dalam proses pengembalikan lagi tubuh seperti semula itu kita butuh stamina juga tentunya ya jadi tetap berolahraga menjaga stamina tetap yoga karena nanti setelah melahirkan justru pekerjaan kita dimulai ya kita akan lebih apa namanya sakit pinggang rasanya gak gendong bayi punggungnya bungkuk mungkin tidurnya posisinya udah macem-macem ya kan udah aneh-aneh tentu itu akan sangat berakibat kepada kondisi fisik kita jadi menurut aku penting sekali tetap merioga tetap menjaga stamina oke mama sel titik f mau lahiran normal dan gak mau digunting dan dijahir sebenarnya itu pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada dokternya objinnya gitu ya dan sebenarnya objin dokter itu atau bidan mereka hanya melaksanakan tugasnya oke jadi kalau misalkan saat itu mereka merasakan bahwa kita perlu nih untuk menggunting dan menjahit ya memang saat itu adalah yang terbaik bagi kita saat itu ya tapi kita perlu cek dulu nih sebelumnya persiapannya bagaimana oke jadi kalau nih misalkan kita ngomong sama dokter objin kita atau bidan dok bidan aku gak mau dong digunting aku gak mau dijahit gitu kan ya terus paling dokternya akan nanya yaudah kalau misalkan gak mau seperti itu artinya kan premium kita kan perlu elastis ya kan nah bumilnya sudah melakukan apa nih apakah sudah makan makanan yang tinggi protein terus kedua apakah sudah berlatih olahraga untuk meningkatkan stamina agar pada proses mengejan itu lancar dan juga mungkin sudah memposisikan janinnya dengan lebih optimal kalau misalkan kita gak pernah bergerak gak pernah olahraga posisinya serba salah ya tentu pasti janin kita akan tidak optimal posisinya gitu ya dan kita juga bagaimana persiapannya jadi menurut aku kalau misalkan memang itu adalah penting bagimu boleh ditanyakan kepada birth providernya ya kepada objin atau bidannya gitu ya kita bilangnya dengan menggunakan birth plan atau media komunikasi dengan objin kita boleh kok menyampaikan harapan dan keinginan dong aku pengen dong lahiran normal aku pengen deh rasanya gak digunting gak dijahit nanti kita boleh tanya gitu dan objin atau bidan juga boleh memberikan penjelasannya oke oke mama rizka dirilah aku udah 41 minggu oke gak lahir-lahir malah jadi makin cemas oke nah kalau untuk sudah lewat dari 40 minggu memang terkadang apa usia kandungan kita tidak sesuai dengan yang di OSG gitu ya karena memang hanya Tuhan yang tahu dan bahaya kita yang tahu usianya sebenarnya yang benarnya adalah berapa gitu ya tapi yang perlu kita ingat adalah yang memicu kontraksi yang membuat kontraksi adalah hormon oksitosin tadi ya yaitu hormon cinta hormon cinta itu bisa kita dapatkan ketika kita merasa relaks merasa tenang merasa dicintai gitu ya nah kalau misalkan kita merasa cemas itu adalah perlawanannya dari hormon oksitosin atau kita bilangnya adrenalin ya memang kita butuh adrenalin karena adrenalin itu adalah hormon untuk membuat kita aman jadi misalkan nih kita lagi seperti kucing mamalia ketika dia lagi memelahirkan dia pastikan dulu sekelilingnya dia aman kalau gak aman ada musuhnya datang dia pasti akan meningkat hormon adrenalinnya dan akan menghentikan proses persalinannya karena oksitosinnya rendah begitu pun juga kita manusia itu juga sebenarnya mamalia ya kan nah begitu pun juga dengan kita semakin cemas ya semakin jadinya merasa bahwa oh aku belum belum saatnya lahir karena mamaku belum siap gitu ya jadi coba komunikasikan dengan pasanganmu gitu kan apa yang membuatmu cemas gitu ya mungkin kita gak bisa pergi kemana-mana ya kalau sekarang ya lagi PSPB tapi mungkin kita bisa mencari yang bikin kita relas ngapain nonton mungkin nonton film di TV masak makan gitu ya atau kegiatan apapun yang membuat kita relas oke semoga membantu oke mama fitri syahriyani underscore kalau pemakaian jimbol di usia kehamilan berapa ya cara yang benar gimana mbak Suna cantik makasih oke aku jawab deh karena diberagi cantik oke jadi jimbol itu boleh kita pakai dari trimester akhir yaitu di 28 minggu cara menggunakannya yang baik itu sebenarnya mungkin bukan baik ya tapi lebih tepatnya oke aku ambil bolanya sebentar ya oke jadi makasih ada bola ya boleh thank you yes oke jadi ini bolanya tadaaa gitu bola itu sebenarnya tergantung ada beberapa ukuran ya yang penting adalah ketika kita duduk di atas bolanya tanggung lutut satu garis lurus atau tanggung lebih tinggi ya dan cara pemakaiannya adalah berbagai macam ya jadi boleh sambil berduduk ya puter ini bola ini kita bawa ke kamar bersalin pun juga enak banget ya karena kita terus bergerak aktif selama persalinan dan dibantu oleh grafikasi ya ini salah satu contohnya terus yang kedua adalah dengan di notok seperti ini bersandar ya seperti ini ya kan terus kita goyang-goyang mulai maju mundur boleh ayu ke kiri dan ke tangan kalau disini sambil dipijit oleh suami itu lebih oke lagi atau sambil disini ayun-ayun ya kalau sudah di 30-30 ke atas memang kita perlu memperhatikan posisi ibu ya jadi harapannya adalah kita lebih banyak condong ke depan ya jadi dengan menggunakan jinggol itu bisa mengingatkan kita untuk lebih banyak condong ke depan ya dibotok atau sesinggal duduk lagi nonton di rumah logol misalkan ya kan sebisa sambil air-air seperti ini oke dan jinggol ini kalau memang misalkan di tempat kesalirannya nanti gak ada aku sih saranin banget bahwa karena jinggol ini sangat-sangat bermanfaat ya dan kalau sudah selesai dipakainya bisa di kasih ke gudul lainnya oke semoga menjawab kasih oke mama si underscore at 11 apakah hanya berjalan kaki saja sudah cukup nah itu pertanyaannya yang bisa menjawab adalah dirimu sendiri kira-kira cukup gak gitu kalau misalkan menurutmu aku cukup aja boleh tapi kalau menurutmu kayaknya aku jalan rasanya masih belum bisa membuka panggul dengan baik gitu ya belum tahu caranya belum tahu caranya kita bisa memposisikan janin dengan baik stamina ku kayaknya aku masih luas kosan ya oke berarti kita boleh tambah dengan yoga misalkan oke oke dari mama R. bulan dari 31 teknik penafasan yang benar gimana sih bisa dilakukan sendiri di rumah ini maksudnya ini ya ikut kelas senam hamil ya soalnya ada perbedaan memang antara yoga dan senam hamil kalau senam hamil memang kalau mau ikut sekali di akhir-akhir trimester itu bagus sih sebenarnya karena dia akan mengajarkan tentang cara mengejian yang baik gitu ya tapi kalau yoga itu dia lebih bersifat apa secara terus-menerus karena kan kita kan gak hanya fokus di saat persalinannya saja tapi bagaimana caranya kita bisa nyaman ketika lagi hamil gak sakit tinggal gitu ya gak pegel-pegel tubuhnya kakinya gak buka gitu ya dan juga setelah persalinan jadi bedanya disitu kalau yoga itu harapannya rutin secara terus-menerus dan kalau senam hamil boleh kita ikutin ya dan caranya bagaimana kita berlatih di rumah itu coba ada beberapa kelas kebetulan dua minggu lagi sebenarnya aku ada kelas tentang pernafasan saat di persalinan dan juga saat mengejar jadi mungkin kalau waktunya cocok kalau misalkan oke boleh ikutan atau cari kelas-kelas online lainnya misalkan kalau kamu lebih nyaman online oke mama dui putri underscore ipungk bagi tips dong persiapan apa saja untuk ngubil dengan riwayat hemorrhoid oke nah hemorrhoid itu terkadang memang kita mengalaminya ketika sedang hamil ada juga yang memang sudah ada sebelum hamil dan ketika hamil jadi lebih pada gitu ya nah hemorrhoid itu sebenarnya kaitannya dengan pernafasan oke kalau tau ini gak latihan otot dasar panggul ya itu ketika kita mengencangkan otot vagina sampai ke anus ya jadi kita belajar nafas itu atau bahasanya ada yang bilang kegel ya kita bisa latih itu jadi tarik nafas ketika buang nafas kita kencangkan bayangkan seperti ubur-ubur yang sedang berenang ya jadi dari vagina anus dan sisi kanan kiri dia bentuknya seperti wajib ya kita kencangkan kecilkan selepas tarik nafas dulu relax lalu ketika buang nafas kencangkan kita bisa lakukan itu setiap hari tidak terlihat kita sedang latihan ya kan boleh sambil posisi duduk atau posisi tabletop tadi di bola jombol mungkin ya itu juga bagus karena posisi anus kita melawan gravitasi jadi itu bisa dilakukan dan memang aku berapa kali mendampingi persalinan yang hemorrhoids aman masih aman aman aja oke jadi jangan halal oke mama minta ranger oke usia kandunganku 31 minggu sebaiknya olahraga berapa kali seminggu kalau ini sama ya kayak tadi ya olahraga apa saja kalau sudah 31 minggu artinya memang persiapan kita perlu lebih banyakin lagi gitu ya jadi kalau misalkan yang selama ini misalkan kita mager dari trimester awal terus baru kita semangat semangatnya di trimester akhir mungkin jangan terlalu diposir kita step by step dulu misalkan seminggu sekali rasain dulu tubuhnya enak nyaman gak kalau oke coba seminggu dua kali seminggu tiga kali tiga kali pun juga menurut aku cukup gitu ya asal tidak seminggu kita geber gitu ya yoga olahraga apapun lima jam gitu ya tapi setelah itu dua bulan kemudian baru olahraga lagi gitu ya jadi lebih baik kita menciptakan kebiasaan habit itu yang lebih penting oke oke mama sinta larasati mau VBAC oke VBAC adalah vaginal birth after cesarian yaitu keinginan untuk melahirkan secara pervaginam setelah persalinan sesar oke menurut aku yang pertama perlu kita lakukan adalah cari dukungan ya baik dari sisi dukungan medis ya cari objin bidan yang pro VBAC yang menyetujui VBAC setelah itu tentu kita perlu dukungan dari keluarga ya suami mungkin seia sekata tapi mungkin keluarga besar seperti mama papa mertua gitu ya mungkin mereka punya pemikiran yang berbeda gitu ya jadi kalau misalkan itu adalah suatu hal yang penting bagi kita agar kita bisa merasakan proses persalinan yang lebih nyaman lebih tenang ya kita perlu dukungan mencari dukungan yang tepat oke oke wah gak kerasa udah hampir sejam kita belajar bareng ya ampun semoga mama mendapatkan manfaatnya ya dari rahasia melahirkan yang relaks dan nyaman oke semoga apa namanya tips-tipsnya berguna dan dapat dipraktekkan dan juga aku mendoakan semoga persalinannya adalah lancar dan bisa memberikan inspirasi kepada bumi-bumi lainnya oke dan aku juga mau bilang terima kasih banyak kepada halo bumi-bumi dan suksal oke dan juga terima kasih untuk semua mama-mama yang sudah memberikan pertanyaan maaf ya kalau ada beberapa yang belum bisa aku jawab gitu ya semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu tapi habis ini akan ada kuis untuk mama ya pemenangnya bakal dapat hampers cantik dari halo bumi-bumi dan suksal oke caranya bagaimana adalah setelah ini tonton lagi IGTV-nya karena IGTV ini akan di save di instagramnya halo bumi-bumi oke dan disitu ada captionnya dan ada penjelasannya oke semoga bisa ikut ya dan semoga kita bisa berjumpa lagi di belajar bareng lainnya terima kasih semuanya bye 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 selamat menikmati